Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Ketua Badan Bengawas Pemilihan Umum Rahmat Bakja melantik dan mengambil sumpah 1912 anggota dari 514 bawaslu dari kabupaten kota seluruh Indonesia untuk periode 2023 hingga 2028 Para anggota bawaslu yang telah disumpah diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Sebanyak 1.912 anggota Badan Bengawas Pemilu terpilih dari 514 kabupaten kota masa jabatan 2023 hingga 2028 resmi dilantik di Jakarta pada Sabtu 19 Agustus 2023 Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bakja menekankan bahwa seluruh anggota yang telah dilantik harus segera menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota bawaslu Hal ini mengingat pemilu 2024 mendatang akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya khususnya mengenai keserentakan Bahkan dari itu Bakja meminta seluruh anggota bawaslu kabupaten kota untuk menjaga solidaritas dan komunikasi diantara rekan-anggota lain serta penyelenggara pemilu yang lainnya Dalam hal apapun juga dibicarakan secara bersama-sama Dasar musawarah, mufakat lebih didahulukan daripada penentuan pendapat voting Kita berharap keragaman diantara kita membangun sebuah fondasi penting dalam penanganan, pelanggaran, penyelesaian sengketa Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu Ada pun bawaslu dan panwaslu memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda Berikut penjelasan singkat tugas dan kewajiban bawaslu dan panwaslu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Sementara itu pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki perhatian besar bagi para penyintas korban terorisme Perhatian tersebut diperlihatkan BNPT dengan memberikan hormat bagi para korban terorisme dengan bekerja sama dengan LPSK serta UNODC Untuk memberikan penghormatan dan dukungan bagi korban dan penyintas terorisme Majelis Umum PBB pada tahun 2017 lalu telah menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme Peringatan ini juga menjadi ajang mempromosikan serta melindungi hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia BNPT, LPSK, dan UNODC setiap tahun berkolaborasi menyelengkarakan kegiatan peringatan dan penghormatan bagi korban terorisme Sebagai wujud kehadiran negara untuk melindungi dan mendukung korban tindak pidana terorisme Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Surroyo mengawali sambutan pada acara Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional Dengan sejenak menggelar aksi hening selama 2 menit sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap korban dan penyintas aksi terorisme Terima kasih Mudah-mudahan aksi hening kita ini bisa membawa berkah Bagi para korban terorisme secara internasional Baik korban yang sudah mendahului kita semua maupun korban yang selamat Selamat mudah-mudahan para korban yang selamat ini bisa survive dan tetap menjadi penyintas tangguh Sementara Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono dalam sambutan yang mengatakan BNPT terus mengambil langkah serius terpadu dan berkelajutan dalam penanganan para penyintas Dengan melaksanakan forum silaturahmi penyintas di beberapa wilayah Indonesia Yang merupakan kegiatan silaturahmi dan solidaritas penyintas terorisme Serta menjadi wadah diskusi terkait program pemulihan yang dapat diakses para penyintas Kemudian menjalankan program silaturahmi kebangsaan yang mempertemukan mantan arah pidana terorisme dengan penyintas Bertujuan untuk membangun budaya memaafkan dan rekonsiliatif Sekretaris Utama BNPT juga mengajak kepada segenap pemangku kepentingan Untuk terus mendampingi penyintas agar mereka dapat menjadi mercusuar harapan dan perdamaian Kepada para korban dan penyintas, hari ini saya sampaikan bahwa keberanian yang telah Anda lakukan Dapat menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus dapat mendukung dan memperhatikan kehidupan Anda ke depan Kepada rekan-rekan pemangku kepentingan, saya juga mendorong kita semua untuk terus menjadi pendamping yang membangun Bagi para korban dan penyintas dari aksi-aksi terorisme Supaya mereka dapat terus menjadi mercusuar harapan untuk hidup yang lebih baik bagi sesamanya Dan bagi perdamaian di Indonesia maupun di seluruh dunia Kedaikan permukaan laut di Indonesia mengakibatkan 160 juta masyarakat pesisir terancam Masyarakat pesisir dimbau untuk bermigrasi mencari tempat yang lebih aman Guna terhindar dari ancaman tenggelam yang terjadi di masa yang akan datang Menyoal hal ini, Kepala Bapak Penas Soeharto Monowarfa Membangun strategi ketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Monowarfa menyatakan Bahwa sebagai negara kepulauan perubahan iklim di Indonesia akan sangat signifikan berdampak pada wilayah yang berada di pesisir laut Mengakibatkan sebagian yang sudah tergenang dan terendam secara permanen Salah satunya ialah Kota Pekalongan Jawa Tengah Berdasarkan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung rata-rata penurunan tanah di Pekalongan Sebagaimana kota-kota di pesisir pantai utara Pulau Jawa Yakni sebesar 10 hingga 20 cm per tahunnya Adapun hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat tengah berupaya untuk membuat tanggul Guna mengatasi terjadinya banjirop yang berkepanjangan bagi daerah yang terdampak akan adanya banjirop tersebut Selain itu pemerintah juga terus berupaya meningkatkan penghijauan di berbagai daerah yang terdampak Seperti melakukan penanaman mangrove, pembangunan seawall hingga waterbreaker di seluruh Indonesia Yakni melalui strategi pembangunan berketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN 2025 hingga 2045 Membangun ketahanan terhadap ketahanan iklim ini tentu memerlukan berbagai upaya beragam strategi Termasuk penguatan kebadi dan pangan, ketahanan air dan energi, penguatan sektor kelautan dan pesisir Dan juga transformasi kesehatan Arah-arah kebijakan ini tentu akan menjadi pedoman untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Terutama di daerah-daerah yang teridentifikasi rentan pada bencana dan perubahan iklim Lebih lanjut, Suharto juga menyampaikan bahwa adanya kenaikan permukaan laut Indonesia Yang nantinya akan berdampak kepada 160 juta masyarakat pesisir Untuk bermigrasi mencari tempat yang lebih aman dan terhindar dari ancaman yang terjadi di masa yang akan datang Pemirsa Satgas Pengendalian Pencemaran Udara KLHK akan tidak tegas pelaku pencemaran udara di Jabodetabek Tidakkan tegas yang dilakukan mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut Seiring dengan semakin memburuknya kualitas udara di Jabodetabek Satgas Pengendalian Pencemaran Udara KLHK akan melakukan pengawasan terhadap pembangkit listrik tenaga uap Dan industri-industri sumber emisi di Jabodetabek untuk menindak tegas Pihak yang melakukan pencemaran udara dan berpotensi menimbulkan polusi yang berakibat memperburuk kualitas udara Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, Ras Yorido Sadi menyebutkan Akan mendugaskan tim dan penyidik sebanyak 100 orang untuk melakukan pegawasan Yang akan bertugas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tidakkan tegas yang dilakukan mulai dari pemberian sanksi administratif kepada industri-industri nakal Gugatan perdata kepada pihak yang masih melakukan pencemaran udara yang telah ditegur sebelumnya Hingga memberhentikan kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut Untuk mempermudah proses pengawasan, Satgas Bentukan KLHK ini mendapatkan kewenangan dan instrumen yang ada di KLHK Dan akan saling berkoordinasi serta mensupervisi Pemda Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten serta kementerian lembaga lainnya Terdapat tujuh langkah penanganan dan pengendalian pencemaran udara wilayah Jabodetabek yang ditegaskan Menteri LHK Yakni identifikasi sumber pencemaran udara di wilayah Jabodetabek Pegawasan emisi gas buang kendaraan berpotor Megalakan aksi kegiatan perdanaman pohon Pegawasan perizinan dan perundang-undangan bagi sumber tidak bergerak Bada faktur, pembakaran sampah, pembakaran limba elektronik, hingga klarifikasi dan inspeksi lapangan Langkah lainnya yakni penegakan hukum, penerapan teknologi modifikasi cuaca dan pembinaan Pegawasan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota Dalam wilayah Jabodetabek secara berjenja Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan pada tanggal 17 Agustus 2023 lalu Tim Satgas LHK telah melakukan pemeriksaan EBC gas buang Mulai dari kantor KLHK dan akan menyusul kepada kementerian lembaga yang lain Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota dalam wilayah Jabodetabek Pemirsa, saya Cina, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami